I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same as they were a year ago, but all will be ok, I move on each and every day Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di Hattage Barofarm Channel Perlu teman-teman ketahui bahwasannya, cara mengiris atau hasil irisan pada entris saat kita melakukan grafting, baik itu sambung pucuk, atau mungkin sambung sisip, atau jenis grafting yang lain, merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan kita dalam melakukan grafting tanaman guys Dalam video kali ini, saya akan memberikan tips kepada teman-teman semua di rumah, bagaimana sih cara mengiris entris yang benar, dan seperti apa hasil irisan entris yang bagus untuk melakukan grafting tanaman Simak video selengkapnya, hanya di Hattage Barofarm Channel Selamat sore teman-teman, pada kesempatan ini saya akan memberikan tips atau cara, bagaimana mengiris entris pada grafting, terutama pada sambung pucuk, Atau mungkin sambung sisip, perlu teman-teman ketahui bahwasannya irisan entris itu sangat berpengaruh, atau menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan kita dalam melakukan grafting, baik sambung pucuk atau mungkin sambung sisip Nah, kali ini akan saya contohkan bagaimana cara mengiris entris atau hasil irisan entris yang bagus untuk sambung pucuk, terutama saya contohkan disini ya, untuk sambung pucuk model V Oke, langsung saja kita ke prakteknya Hal yang perlu dipersiapkan pertama adalah pisau yang tajam Nah, teman-teman disini bisa menggunakan pisau grafting, seperti ini, yang khusus untuk grafting, atau pisau buah, atau bisa juga teman-teman bisa menggunakan cutter, atau mungkin silet Tergantung entrisnya yang akan kita potong, seperti ini, kalau menggunakan silet nanti mungkin terlalu susah ya Bisa menggunakan cutter nanti teman-teman di rumah Nah, pertama, biasanya kesalahan itu ada di posisi motong, tangan kita itu saat motong itu, yang bagus itu adalah seperti ini ya, seperti ini Nah, seperti ini, jadi jangan seperti ini Kalau seperti ini, kesini nanti hasilnya tidak bagus, karena hasil irisan nanti harus lurus ya guys Di pertama kita motong itu harus lurus, jadi posisinya harus seperti ini, agak miring posisinya Nah, seperti ini, kita iris saja langsung ke depan Nah, pertama Nah, seperti ini Ini yang dimaksud lurus itu adalah sini Tuh, lurus Kesana lurus ya Kesana itu lurus Oke Kemudian Bisa diulang guys Bisa diulang, kalau misalkan belum jadi bisa diulang Tapi syaratnya harus satu kali Satu kali irisan Yang bagus itu satu kali irisan seperti ini Jadi jangan bolak balik ke sini Misalkan saya miris seperti ini Kemudian Belum jadi, kemudian kita balik gesek ke sini Nah, gesek ke sini Ini kurang bagus, karena nanti akan Menyebabkan luka di bagian sini Jadi cukup satu kali saja Sekali maksudnya bukan sekali langsung jadi Tapi sekali irisan ya guys Nah, maksudnya seperti ini Satu kali irisan Nah, tinggal kita motong yang sampingnya juga sama posisinya Nah Lihat, kalau belum jadi Ulangi lagi saja Nah, seperti ini Coba kita balik sebelah sini Tuh ya Di bagian ini lurus Nah, seperti ini Yang dimaksud Ya Kemudian kita tinggal Rapikan Untuk ujung yang akan kita Tancapkan seperti ini Nah, ya Untuk menguji Kelurusan ini Bisa kita uji dengan Kita menempelkan pisau Nah Seperti ini ya Tuh, rapat Tidak ada rongga Yang bagus itu tidak ada rongga Seperti ini Tidak berongga ya Nah, tuh Tidak berongga ya Seperti ini ya Kira-kira Cara mengirisnya Oke Oke, akan saya coba Di entries yang Lebih tua Batangnya ini Saya akan contohkan lagi Kita rapikan dulu Yang sebelah sini Sama ya Pisaunya Arahkan miring Jangan seperti ini Miring Oke Tuh kan Hasilnya Nah Kemudian kita sebaliknya Coba kita uji Tuh Rapat ya guys Rapat Tidak berongga Lihat Rapat Tidak berongga Nah Oke Seperti ini ya Oke Akan saya contohkan Di entries alpukat Nah Seperti ini ya Kemudian Di entries jambu air Ini ya Sama Posisinya Yang betul Ya Jadi agak seperti ini Jangan terlalu Seperti ini Jadi agak miring Seperti ini Nah Seperti ini Oke Untuk panjang Dari irisannya Itu selera ya Teman-teman Bisa Agak lebih panjang lagi Atau mungkin Lebih pendek lagi Tergantung Nanti Teman-teman Mau panjang Atau maupun pendek Yang penting Adalah Irisannya Oke Yang kurang bagus Adalah Posisi pisau Seperti ini Ini saya contohkan Nah Nah Bisa dilihat nih Teman-teman Hasilnya Ya Hasilnya seperti ini Yang kurang bagus Adalah seperti ini Jadi disini itu Ada Cekung ya Disini itu Gak lurus Ini gak lurus Ini Oke Ini yang kurang bagus Nah ini Saya contohkan lagi Nah Seperti ini ya Di Saat awal kita Ngiris Ini ada Seperti ini ya Karena kita Posisi pisau Kurang bagus Posisinya Kurang miring Nah Ini kurang bagus ya Hasilnya Kalau seperti ini Masih Kalau kita tempelkan Itu masih berongga Seperti ini Tuh Lihat ya Kalau posisi kita Nanti nempel Ke batang bawahnya Itu gak tepat Nanti bisa menyebabkan Kegagalan Karena ini masih ada Rongga Seperti ini Oke Ya Jadi ini yang kurang bagus Seperti ini Tuh Karena kita Motongnya gak lurus Jadi masih ada Rongga Seperti ini Oke guys Itu yang kurang bagus ya Seperti ini Oke ya Teman-teman Nah Seperti ini ya Yang kurang bagus Cara iris Entrisnya Yang hasilnya Seperti ini Kalau kita Kasih pisau Disini Masih ada Rongga Seperti ini ya Nah Bandingkan dengan yang ini Coba hasilnya Tuh Beda jauh ya Tuh Lihat Oke ya Seperti itu saja Mudah-mudahan Ini bisa membantu Teman-teman Yang masih sering Gagal melakukan Grafting Baik sambung pucuk Atau mungkin Sambung sisip Nah Untuk sambung sisip Atau mungkin Jenis grafting Yang lain Itu intinya Sama ya Disini Memang saya contohkan Untuk yang V Yang model V Untuk sambung sisip Lebih mudah lagi Karena hanya Satu sisi Yang kita Sayat Seperti ini Ini saya contohkan Yang model V Saja Karena agak Yang lebih Sulit Ini guys Oke Seperti itu saja ya Video kali ini Mudah-mudahan Ini membantu Teman-teman Yang masih Gagal Dalam melakukan Grafting Oke Mudah-mudahan Ini bermanfaat Oke guys Mudah-mudahan Ini bermanfaat Bagi teman-teman Semua di rumah Yang masih Pemula Khususnya ini ya Atau mungkin Bagi teman-teman Yang masih sering Gagal Dalam melakukan Grafting tanaman Video saya akhiri Jangan lupa Perkreasi Dijaukan bumi kita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh